Netizen Korea baru-baru ini menyatakan bahwa mereka itu tidak terkesan dengan top 9 Nah, Rosie dan pria itu juga saling menyapa dengan hangat Dan pada akhirnya, sang pria di sini memberikan ciuman kecil di pipi Ada salah satu member dari secret number yang akan keluar Dan setelah member ini keluar, maka secret number ini akan ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berikut adalah informasi selengkapnya Well, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas berita yang membuat para pemar menjadi galau Yaitu tentang Dennis Secret Number yang tidak berpartisipasi di dalam comeback secret number yang mendatang Nah, melalui sosial media agensi dari secret number yaitu Fying Entertainment mengatakan Terima kasih kepada penggemar yang mencintai dan mendukung secret number Sebelum promosi album ketiga dari secret number, kami ingin menyampaikan pengumuman terlebih dahulu Dennis, member secret number tidak berpartisipasi dalam kegiatan secret number kali ini Karena sedang dalam negosiasi penyesuaian kontrak bersama dengan agensi Kami akan memberitahu kalian tentang kegiatan selanjutnya setelah diskusi selesai Tolong terus dukung kegiatan dari secret number Terima kasih Jadi, mendengar bagaimana pengumuman dari agensi Of course, ini membuat para penggemar atau laki disini menjadi galau Dan juga sedih dikarenakan mereka tidak ingin gitu ya Melihat secret number comeback dengan anggota yang kurang lengkap Of course, mereka disini pengen melihat secret number itu comeback dengan anggota yang lengkap Dan hal yang membuat penggemar disini menjadi was-was adalah Mengenai Dennis yang sedang dalam negosiasi penyesuaian kontrak bersama dengan agensi Banyak dari penggemar disini yang khawatir bahwa Dennis itu akan keluar dari secret number Dan tentu sangat disayangkan kalau Dennis akan keluar dari secret number Karena Dennis ini juga merupakan vokal utama di secret number Jadi, dengan kepergian dari Dennis secret number Tentu ini akan menjadi pengaruh yang besar untuk grup tersebut Apalagi secret number sekarang sudah mulai up Sudah banyak yang kenal secret number Gak hanya di Korea dan juga di Indonesia Tapi juga di beberapa belahan negara lainnya sudah mengenal secret number Malaysia, China, dan juga Jepang itu sudah kenal dengan secret number Dan singgung kalian tahu gak disini ada sebuah account prediction Yang telah memprediksi bagaimana masa depan dari secret number Dicatat ini tuh hanya prediksi semata Jadi, untuk akun prediksinya namanya adalah Adsenum underscore predict Itu baru-baru ini menghebohkan penggemar di Twitter Setelah menuliskan prediksi bahwa Ada salah satu member dari secret number yang akan keluar Dan setelah member ini keluar Maka secret number ini akan ditambahkan dua anggota yang baru Nah, postingan itu sendiri diunggah oleh akun prediksi Pada tanggal 28 September lalu nih guys Dan kini, pada tanggal 30 September Fine Entertainment mengumumkan bahwa Dennis tidak akan ikut berpartisipasi Di dalam comeback secret number yang akan mendatang Jadi, serem juga ya guys Prediksinya kok bisa tahu ya Dan setelah mendapat pengumuman resmi Dari agensi Fine Entertainment Akun Twitter prediksi tersebut kembali membuat sebuah cuitan Jadi, cuitannya itu mengatakan bahwa Sekarang tinggal menunggu berita Tentang dua member yang baru Setelah prediksi pertama terbukti Kini, para penggemar yakin bahwa Fine Entertainment memang akan menambahkan Dua member baru ke dalam grup tersebut Sehingga secret number nantinya akan punya Total enam member Honestly guys, dengan penambahan member baru Menurut aku memang mungkin akan menutupik Sedihan dari para penggemar Untuk sementara waktu mungkin masih belum bisa diterima oleh para penggemar Karena disini, para penggemar itu sudah terlanjur sayang dengan Dennis Jadi, kalau Dennis pergi Pasti penggemar disini akan merasa sakit hati Siapa sih yang gak sakit hati Kalau ditinggalkan oleh idol sayangannya Semuanya pasti sakit hati Tapi balik lagi, kita juga tidak tahu Bagaimana yang terjadi di dalamnya Ini hanya masih prediksi semata Kita juga tidak tahu apakah prediksinya ini Emang akan benar atau tidak Kita lihat saja bagaimana ke depannya Karena menurut aku ini juga masih dalam tahap negosiasi Which mean, akan ada dong kemungkinan Akan ada kata setuju dan juga tidak setuju Kalau setuju, of course Dennis akan lanjut di Secret Number Kalau seandainya Dennis tidak setuju Dan juga agensi mungkin tidak setuju Atau tidak sesuai kontraknya Of course disini akan ada something yang bad terjadi Di group tersebut Dan cinggu sobat sekarang Kita lihat bagaimana komentar-komentar Dari para penggemar Tentang topik yang satu ini Menurut gue Dennis As Secret Number itu masih diinginkan oleh Vine Soalnya Vine juga usaha banget sih Untuk pembaruan kontrak Gue yakin Vine juga gak akan lepasin Dennis Yuk berdoa buat semua Secret Number Yuk kita doakan semoga Dennis tetap stay ya di Secret Number By the way, apapun nanti akhirnya Dennis akan tetap jadi my inspiration Dan aku juga beruntung bisa melalui hari bersama dengan kalian Secret Number dan juga Lucky By the way, Vine are really bad managing As and until now Nah guys, kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung saja sampaikan opini kalian Di kolom komentar Dan untuk topik yang kedua Kita akan membahas mengenai Rosé dari Blackpink yang tampil di Paris Fashion Show Well guys, kalau berbicara mengenai Rosé ada something yang menarik tentang dia Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah video Yang menampilkan bahwa Rosé telah dicium pipinya oleh seorang pria Kira-kira siapa nih pria yang mencium Rosé Pada tanggal 29 September Anggota Blackpink yaitu Rosé menghadiri fashion show Saint Laurent 2022 selama Fashion Week Meskipun berlangsung di Perancis Blink dari seluruh dunia dapat melakukan perjalanan Untuk dapat melihat sekilas Rosé di acara tersebut Dengan itu banyak video foto dari penggemar Di tempat kejadian dibagikan secara online Ada satu video yang menunjukkan Bahwa Rosé dikelilingi oleh anggota staff Dan juga wartawan di peragaan busana Saat dia berbicara kepada laporan Rosé melihat seseorang di sebelah kanannya Rosé pun terlihat seperti mungkin Terkejut melihat orang tersebut Dan dia juga bangkit dari tempat duduknya Untuk mendekati orang itu Nah Rosé dan pria itu juga saling menyapa dengan hangat Dan pada akhirnya Sang pria di sini memberikan ciuman kecil di pipi si Rosé Dan juga memberikannya pelukan hangat Rosé kemudian berinisiatif untuk berfoto dengan dia Dan laporan di tempat kejadian juga terlihat Bahwa keduanya meminta untuk berfoto bersama Dan Rosé dengan senang hati menyetujui hal tersebut Keduanya juga terlihat mengobrol satu sama lain Memamerkan seberapa dekat mereka Rosé bahkan terlihat ringan Memegang lengang pria itu Dan juga kemudian tertawa Buat yang belum tahu Pria dalam video tersebut adalah David Sims Jadi David ini merupakan seorang fotografer Yang pernah bekerja sama dengan Rosé Dia adalah salah satu fotografer Paling terkenal di dunia fashion Dia juga memulai karirnya sebagai asisten fotografer Dengan Robert Edmond dan Norman Watson Segera ia diperjakan oleh sebuah agensi fotografer Dan memotret fitur di halaman editorial untuk majalah Seperti ID, The Facebook, dan juga Arena Home Plus David Sims juga telah bekerja sama dalam periklanan Memotret gambar untuk merek seperti Ives Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Calvin Klein, Jill Sander, dan Iochi Yamamoto Selain itu dia juga telah mengadakan pameran internasional untuk karyanya Dia juga memiliki karya yang disimpan di koleksi permanen Museum Victoria dan Albert London dan Tate Modern Dalam video yang diunggah Rosé sekali lagi memamerkan salah satu persahabatan yang dimilikinya Baik bling domestik maupun internasional Telah menanggapi rekaman tersebut dengan antusias dan senang Melihat Rosé nyaman dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat Dan untuk topi yang terakhir sekarang kita akan membahas mengenai program Girls Planet 999 Yang dikabarkan akan segera menyelesaikan episode finalnya Jadi pada hari Kamis tanggal 30 September Sebagai hasil dari liputan Star News Mnet Girls Planet 999 Itu akan berakhir pada tanggal 22 Oktober Dengan jumlah 12 episode Dan saat ini acara tersebut memasuki episode ke-9 Dimana 26 peserta akan tampil di Creation Mission Sementara itu Girls Planet 999 akan tetap tayang setiap hari Jumat Pada pukul 20.20 waktu Korea Selatan Jadi dugun-dugun ya guys Melihat bagaimana hasil finalnya Dan masih berbicara mengenai Girls Planet Medizin Korea baru-baru ini Menyatakan bahwa mereka itu tidak terkesan dengan top 9 Dan juga mempertanyakan bagaimana sistem dari program tersebut Nah OP di situs Pan itu mengatakan Hanya ada 2 trainee di Korea yang 9 besar Apakah ini benar-benar grup K-pop Menyebabkan dengan berbagai cara Pengumuman peringkat dilakukan dengan sangat lambat Kupikir pengumuman top 9 Memakan waktu lebih dari 10 menit Emang benar-benar payah sih dalam mengedit Itu juga membosankan Selain itu ada juga netizen berkomentar kayak gini Kupikir akan memalukan sih Untuk menyebut ini grup K-pop Ketika dari 9 member Hanya 2 dari mereka adalah orang Korea Satu-satunya jawaban adalah Manipulasi votingnya Jika aku salah satu dari dua trainee Korea itu Aku lebih suka tidak debut sama sekali Ini semua terjadi dikarenakan tim produksi yang bodoh Kenapa mereka itu menghitung voting orang asing Ketika mereka membuat grup K-pop Dan membuat sistem kuota antara trainee Korea Cina dan juga Jepang Ada banyak lho orang yang ingin memilih trainee Korea Tetapi mereka tidak bisa karena kuota Begitulah cara mereka menyingkirkan Trainee yang berbakat dan juga cantik Aku gak berpikir sih ini adalah grup K-pop Itu juga menjadi grup C, J-pop Aku tidak akan mendukung mereka Masuk akal gak sih kalau trainee yang Bahkan tidak bisa berbahasa Korea Untuk berpromosi di Korea Mas Shiro adalah satu-satunya orang asing Di top 9 yang bisa berbahasa Korea dengan baik Yang lain hanya tahu beberapa kata Ini sangat kacau sih Kecuali Sen Xiaoting, Yurina dan juga Mas Shiro Aku tidak mengerti kenapa Trainee asing lainnya berada di sana Well guys, kalian tadi sudah melihat Bagaimana respon dari Netcore Setelah mereka itu mengetahui Top 9 dalam Girls Planet Mereka disini mengatakan bahwa sebenarnya Itu bukan grup K-pop Tapi jatuhnya itu ke C-pop atau gak J-pop Dan juga mereka ini mengatakan Kenapa sih mereka itu mengizinkan orang asing Untuk melakukan voting Ya, aku tahu kenapa orang asing disini melakukan voting Karena yang nonton program tersebut Bukan hanya orang Korea saja Tapi yang nonton juga adalah orang asing Tentu kita sebagai penonton juga pengen dong Ngedukung pick favorite kita Bukan hanya pick dari orang Korea saja Karena grup ini bukan hanya menjadi grup K-pop Yang berpromosi di Korea Tapi mereka itu akan menjadi grup global Yang akan berpromosi Tidak hanya di Korea Tapi juga di seluruh dunia Inilah kenapa orang-orang asing Yang melakukan voting diizinkan juga Itu sih guys Menurut pendapat aku secara pribadi Tapi seperti yang kalian tahu Bahwa ini itu bukan akhir Masih akan ada final Dan di final nanti Kita akan tahu siapa yang akan debut Dan juga siapa yang tidak akan debut Kira-kira nanti Berapa banyak ya Trainee dari Korea yang akan debut Apakah akan banyak atau sedikit Nanti kita saksikan saja Bagaimana kedepannya Kalau kalian sendiri Bagaimana pendapat kalian Tentang hal ini Langsung saja sampaikan di kolom komentar Mungkin saja untuk hari ini Aku mohon maaf sekali lagi Kalau ada kesalahan Berdiri dalam ucapan Sikat tindakanan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan suka-suka Untuk koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya I'm Yusrakevamit Thanks for watching Anjol Kansahamida Goodbye Bye